Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun pasir jengkol Jalur kereta peci batu garut Stasiun pasir jengkol 674 meter di atas permukaan laut Aduh capek ngos-ngosan Lari-lari kesini Jadi pas saya datang kesini Si keretanya sudah stand by disini Kereta peci batuan berangkat Dari stasiun pasir jengkol Bentar lagi nih Stasiun yang keren minimalis gini ya Saya kira posisi lokomotif Ke lokal garut cibatuan Ini Short hot ke arah cibatuan Ternyata malah long hot ya Prediksi saya salah Oke berangkat Kereta api lokal garut cibatuan berangkat dari stasiun pasir jengkol Penumpang yang naik dari stasiun pasir jengkol Jangan ditanya ya Banyak way Ini keren banget sih Kalau kereta melintas disini ada bacaan pasir jengkol Sudah saya apapisan stasiun ini dulu kayak gimana gitu ya Sekarangnya udah memberhentikan kereta api Locknya CC2019203 Limong Sama Sumeng Oke selamat menikmati selamat jalan selamat sampai tujuan kereta api lokal Garut Cibatuan sinyal ngacung aman ya oke stasiun Pasir Jengko tadi saya sudah hunting kereta api lokal Garut Cibatuan ya dan memang rencananya hari ini saya mau hunting di area stasiun Pasir Jengko karena jalur Cibatuan Garut itu pagi hari rame ada dua kereta ya yang satu lokal Garut Cibatuan dari Garut tujuan akhir stasiun Padalarang itu termasuk kereta lokal dan yang kedua yaitu kereta api Cikurai yang termasuk kereta api jarak menengah dari stasiun Garut ke stasiun Pasar Senen nah untuk Cikurai ini masih lama loh sekitar satu jam lagi lah lepas sini makanya saya mau pulang dulu dan setelahnya nanti saya balik lagi sini mau hunting juga disini jadi supaya teman-teman tahu aja lokal Garut Cibatuan mau berhenti disini tapi untuk KA Cikurai tidak berhenti jadi berhentinya itu Cikurai dari Garut langsung ke Cibatuan tidak berhenti disini karena tanggung lah kalau Cikurai berhenti di Pasir Jengko sama Manara aja tanggung gitu kawan karena termasuk kereta yang harus cepat sampai tempat tujuan bukan kereta lokal tapi kereta api jarak menengah dan persaratannya pun harus vaksin 3 agar tidak antigen atau PCR seperti itu kawan pulang dulu ya nanti dilanjut huntingnya dengan KA Cikurai saya tadi pulang dulu ya bentar karena keretanya masih lama nah ini kereta api Cikurai ya dari stasiun Garut tujuan akhir stasiun Pasar Senen persiapan melintas stasiun Pasir Jengko oke Cikurai ya perlintasannya nyala tapi kayaknya secara manual BTW pagi hari ini kawan vibe-nya beda banget ya enak, sejuk gitu Cikurai bentar lagi nih Cikurai melintas langsung disini mungkin saya akan mengejar keretanya ke Cibatu masih belum muncul KA Cikurai oke sudah muncul polosan tanpa stiker selamat menikmati waduh sorry bentar weee mas ini secara mafisan menyapa dari dalam atur nuhun bapak mas ini keret api Cikurai sudah melintas langsung stasiun Pasir Jengkol kita kejar aja gitu ke Cibatu semoga aku kejar ya nah mungkin ada pertanyaan Kang Yusil kalau tidak berhenti di Pasir Jengkol dan Wanaraja gimana saya bisa menikmati Kak Cikurai nah kawan jadi saya ada tips jika teman-teman rumahnya berada di sekitar stasiun Pasir Jengkol stasiun Wanaraja dan ini ingin mencoba naik kereta Cikurai ke Pasar Senen saya sarankan teman-teman dari Pasir Jengkol atau dari Wanaraja naik kereta lokal Garuh Cibatuan dulu ke Cibatu transit di Cibatu dan nanti naik KA Cikurai gitu kawan saran saya seperti itu jadi tenang lah bisa naik kereta Cikurai jadi naik lokal Garuh Cibatuan dulu ke Cibatu begitu caranya ya karena kalau berhenti di Pasir Jengkol dan Wanaraja nanti terlalu lama dong durasi perjalanan ke Jakartanya yuk kita kejar KA Cikurai ke stasiun Cibatu oke stasiun Cibatu Cikurai jalur 1 banyak tuh tinggalin omoto-omoto di situ selain saya nyegat masinis ramah jena pari 2 nih saya sebelah kiri saya tadi ya dan pebambang sebelah kanan masinisnya kita akan cek nih betul gak sebentar lagi berangkat nih Cikurai jam 7.49 kalau tidak salah berangkat dari stasiun Cibatu kita badikan di sini saja ya Cikurai masih standby di jalur 1 dan memang biasanya Cikurai ini masuk jalur 1 ya gak tau tuh Cikurai yang malam ayo Cikurai asuk puting jalur Sabarawa hiji 2 jalur 2 jalur 2 jalur 2 nya namun Kak Garut kan jalur 2 gitu cengahnya Cikurai bentar lagi berangkat stasiun Cibatu Cikurai siap berangkat sinyal masih sudah ngacung nih 40.41 tunjuk sebut mantap jiwa Pak Mas Inis keren Pak Ridwan posisi sebelah kiri 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 Sip Sip Yuk pak Kita belah kiri Oke kak Cikurai sudah lewat Haturno yang sudah menonton video saya Itu tadi 2 kereta asal Garut yang memang berangkat pagi-pagi Jadi sibuk jalur Cibatu Garut Haturnuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh